hai oke Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan gamer muda pada video kali ini kita akan membahas tentang event unhello enjoy sebagus apa sih event Halloween di game Age of Empire ini ya teman-teman kan di sekarang atau saat ini itu lagi ada event Halloween cuy ini kan aku main di server atau di kingdom 45 dan ini adalah event Halloween pertama di server 45 apakah hadiahnya menarik buat kita pemain-pemain F2P jui kalau spender mah beda ya teman-teman kita kan F2P cuy pengennya yang gratisan aja cuy Oke kita cek di eventnya ya teman-teman di eventnya ini kan ada pesta parmen ada pesta topeng ada festival raya Halloween teman-teman ada pemburu tubuh hantu ada toko Halloween dan kejayaan aliansi Oke kita cek satu-satu ya temannya untuk pesta permen kita pergi aja teman-teman itu bisa mengeliminasi suku-suku itu kayak nyerang suku biasa ya teman-teman yang kalian bisa menyerang dengan stamina jadi stamina kalian bisa habis ya teman-teman dan kumpulkan sumber daya progress harian 50-50 gunakan koin kerajaan peluang menawarkan wih di poin kerajaannya lumayan cuy dan selesaikan berapa event tertentu Oke untuk pemburu hantu ada festival juli festival Halloween ini dan hadiahnya ya dibuat teman-teman yang F2P kalian bisa mengejar ini tapi menurutku apakah ini patut dikejar kalau menurutku Iya bisa kalian kejar dengan nyerang namanya suku biasa ya teman-teman kalian bisa mendapatkan banyak hadiah Joy kalian tinggal gini kan aja nih yang gambar gambar-gambar kebakaran ini ada labu kebakaran kita gini kan aja nah ini udah nuker ya teman-teman dan kita udah ada level 6 ambil ini bagus banget buat teman-temannya F2P kalian bisa mengejar ini dan kita dapat skin trial skin gratisan yang bisa kalian pakai selama satu hari cuy tapi skinnya ini cuma satu hari ya teman-teman kalau kalian permanen nanti aku jelasin lagi caranya permanen tapi itu pakai uang lagi waduh uang terus cuy anjir level 14 hadiahnya seperti ini level 15 15 dan ini level maksimalnya adalah level 30 Apakah ini bisa dibeli kalau menurutku gak worth it sih kalau kalian pemain teman-teman F2P yang bajunya minim mending jangan beli ini atmen nanggung menurutku kalian bisa aktif ajalah dan ini juga mau di festival Raya Halo Halloween teman-teman kalian juga dapat namanya bingkisan Halloween juga ada bingkisan Halloween juga sama sih semuanya tapi menurutku ini gak worth it ya teman-teman kalau kalian mau ngerjakan ini ini bagus banget tapi kalau suruh beli jangan janganlah ikut pemburuan hantu lima kali Oke ini nanti kita join rally ya teman-teman ini 5 kali 40 kali dan 1 kali 100 kali ini toko Halloween Halloween teman-teman ini kita bisa menukarkan ini ini teman-teman bisa dapat dapat fragment dan dapat dekorasi pemburuan liar Odin sama juga dapat efek visual pemburuan Odin teman-teman bisa menukarkan ini ini hero legendaris universal jadi bisa ditukarkan ke heronya kalian yang kalian sukai ini ada batasannya cuma bisa menukarkan selama lima kali ini juga bisa bikin cetak biru atau equipment legendaris equipment itu fungsinya teman-teman bisa digunakan ke komandan kalian semakin bagus equipmentnya semakin hebat komandan kalian nanti satwa oke dan ini kalian bisa dikejar ya temannya ini ada permain Halloween joy kalian kalau spender bisa beli ini ya teman-teman tapi menurutku kalau kalian F2P ya janganlah beli-beli cuy kita nikmati aja gamenya ya kita nikmati aja gamenya teman-temannya oke kalau teman-teman ada uang kalian bisa aja gas poling yang ini cuy ah bentar ini kita 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 hmm bukannya ini bukannya ini yang mana ya ya ini lecuy hmm ini dong dan tutupkan sihir wajir ini kalau teman-teman pengen dapat skin ini teman-teman bisa melakukan spin dan gimana sih cara spinnya bang teman-teman tinggal beli aja ini cuy ini koinnya beli koinnya beli anjir semuanya pake uang semualah dan teman-teman itu ada skin juga gratisan cuy atau skin yang lebih murah skinnya tuh ada yang skin lebih murah cuy ini skin epic lah yang kemajak kita ini skin epic teman-teman tapi gak ada atributnya nah ini sama aja dengan skin gratisan skin gratisan ini ini aku pake istoria abadi yang kemarin yang waktu pendaftaran kita dapat ini nih skin epic dan ini ada skin legend teman-teman ya di skin legend ini adalah skin utama teman-teman kalau pengen ini kalian bisa beli cuy kalian bisa beli tuh bisa beli ya oke dan itu aja sih kalau menurutku untuk event Halloween ini teman-teman apakah worth it bagi F2P kalau kalian aktif kalian tinggal ngejar yang gratis-gratisan aja tapi kalau kalian mau beli ada uang ya gas pol aja ya teman-teman oke dan itu review singkat dari event Halloween saat ini dan semoga temen bisa pernah mengejar eventnya dan aktif cuy aktif main dan kalau bisa aja kawan-kawannya bikin project gitu ya agar nanti banyak-banyak server Indonesia juga teman-teman dan bye-bye di next video kita akan cek cek apa lagi bikin konten apa lagi di game lagi of empire ini temen-temen siapa tahu next konten kan kita bikin komando komando hero apa aja sih yang bagus buat F2P F2P itu jangan terlalu berharap tinggi cuy yang penting bisa war bisa battlefield udah udahlah kita main pelan-pelan kita bagusin komponen kita mungkin satu tahun dua tahun komponen yang bagus bisa lah jadi akun yang tarung ya teman-teman oke dan bye-bye di next video di youtuber awal-awal gamer muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati